Presiden Ukraina Vladimir Zelensky pada hari Kamis malam mengatakan pasukan Rusia telah menguasai 1 per 5 negara yang dipimpinnya. 20 persen wilayah Ukraina yang dikuasai Rusia luasnya setara gabungan dari 3 negara. Wilayah-wilayah Ukraina yang dikuasai Rusia termasuk tanah-tanah yang diperoleh atas invasi Moskwa, semenanjung Crimea yang dicoblok dan wilayah yang dikuasai oleh separatis dukungan Rusia. Pasukan Rusia memperkuat cengkraman mereka di wilayah Donpas Ukraina Timur dan terus bergerak menuju pusat administrasi de facto Ukraina di wilayah itu, yakni Kramators. Namun pasukan Rusia mundur dari daerah di sekitar ibu kota dan di timur laut Ukraina untuk fokus pada serangan di kawasan industri timur. Zelensky menambahkan, pada 2014 separatis yang didukung Kremlin dan militer Rusia menguasai 43.000 km persegi, luas yang dia samakan dengan ukuran Belanda. Namun angka itu lebih dari 3 bulan setelah invasi Rusia telah meningkat menjadi hampir 125.000 km persegi, luas wilayah yang kata Zelensky jauh lebih besar daripada gabungan Belanda, Belgia, dan Luxembourg. Dia juga mengatakan kepada anggota parlemen bahwa dua kali luas wilayah itu atau hampir 300.000 km persegi terjemar dengan ranjau dan persenjataan yang belum meledak. Akibat invasi tersebut, kata Zelensky, 12 juta orang Ukraina mengungsi dan lebih dari 5 juta telah pergi ke luar negeri. Dia menambahkan, sebanyak 60 hingga 100 tentara Ukraina tewas di medan perang setiap hari, sedangkan rata-rata 500 lainnya terluka. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!